Ini pada saat posisi mati, kelihatan ini jalan juga tanah, tanah kuning. Kita lihat ke depan ini pada saat posisi mati memang masih gelap dan tidak ada cahaya sekalipun. Tes nyalain lampu besar. Ini posisi lampu dekat aja ya, lampu dekat bawaan, proyektor yang sudah kita pasang di bagian lampu dekat. Halo semuanya Rian disini, saat ini kita sedang ada di daerah seputaran Besitang, perbatasan antara Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh, tepatnya di daerah Kecamatan Besitang. Ini adalah mobil Ross atau Terios yang sudah kita upgrade proyektor lampu bawaannya menggunakan bilet 70W, F1 70W. Untuk di aksesoris ini kita pasangkan Demon S yang 360 RGB, jadi bisa disetting dari HP, mau dirubah warna apa aja bisa, terserah bebas sebanyak 60 ribu warna bisa kita ubah di bagian Demon S nya. Untuk di reflektor sudah dicatuh warna hitam dan hasilnya sudah pasti cantik, sudah pasti keren, tapi yang terpenting kita lihat hasil sinarnya ke depan. Ini pada saat posisi mati, kelihatan ini jalan juga tanah, tanah kuning. Kita lihat ke depan, ini pada saat posisi mati memang masih gelap dan tidak ada cahaya sekalipun. Tes nyalain lampu besar. Ini posisi lampu dekat aja ya, lampu dekat bawaan, proyektor yang sudah kita pasang di bagian lampu dekat. Karena memang awalnya memang solusi terbaiknya itu kita atasin masalahnya dulu, yaitu masalah di bagian lampu proyektor bawaannya yang memang kurang terang di saat digunakan malam hari. Ini posisi lampu dekat, sudah dikalibrasi, sudah diratain, jadi tidak bakal menyilaukan di pengendara depan karena sinarnya dibatasin dia. Jadi yang ke atas itu memang tidak ada sama sekali. Mainkan lampu jauh. Nah tan, di saat lampu jauh kelihatan tuh ya semuanya jadi terang benderang. Ini sebenarnya lampu bawaannya masih aktif, tapi karena saking terangnya di lampu jauh yang kita pasang, lampu kuningnya tidak begitu kelihatan. Tapi nanti ya tetap berfungsi, tetap kita fungsikan karena lampu jauh bawaan ras atau terios ini kan masih lumayan ya, masih lumayan membantu. Jadi di saat nanti ketemu hujan, lebat, atau kabut tebal, dia pasti akan kelihatan. Tapi kalau pada saat posisi kering ini memang sama sekali tidak kelihatan. Mainkan? Nah kelihatan ya, buah lampu jauhnya woy enak kali ini. Apalagi buah di kampung-kampung yang tidak ada lampu jalannya sangat direkomendasikan. Oke, kelar semuanya akhirnya. Sudah kita review semuanya mobil ras terios yang sudah kita upgrade di daerah Besitang, perbatasan Sumatera Utara sama Provinsi Aceh. Buat semua yang punya mobil yang sama, bukan hanya ini aja. Semua mobil kita bisa upgrade. Jadi yang punya masalah lampu kurang terang, kurang nyaman dikendarain malam hari, selalu ingat R-Electing Group. Ingat lampu redup, ingat R-Electing Group. Salam tantana pesi lau siang 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.